karena di sorga paling banyak laki atau perempuan laki atau perempuan perempuan lu gak mau gue belain Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Salatan tunjirna biha min jami'i al-akwali wal-afat wa tukti lana biha jami'i ala hajat wa tutahhiruna biha min jami'i s-sayi'at wa t-rafa'una biha indaqa'a al-adharajat wa tubalikuna biha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat youtube kembali lagi di channel titik ilmu cerama kali ini beliau akan menjelaskan siapa di akhirat nanti umat rasulullah sallallahu alaihi wassalam yang paling banyak masuk surga dan pertanyaan tersebut diberikan kepada jamaah bapak-bapak baiklah untuk mendengarkan cerama selengkapnya mari saksikan videonya ayuhal hadirun jama'an rahimakumullah al-fajir rikyal adrus mengucapkan minal a'idin wal fa'idin kullu am wa antum bikhair tagabbal Allah minna wa minkum tagabbal ya karim mohon maaf lahir dan batin dengan segala bentuk kekurangan ketidakbaikan baik tingkah laku maupun ucapan ya insyaallah di bulan syawal ini kita dikembalikan dalam keadaan fitrah dan semua aman ibadah kita di bulan suci Ramadhan diterima oleh Allah tidak ada yang ditolak sedikit pun melainkan dengan pahala yang diberikan oleh Allah dengan secara berlimpah ruah salawat beserta salam terus menerus kita kumandangkan kepada Rasulullah SAW dengan keberkahan dengan keagungan dengan kemuliaan yang telah dititipkan oleh Rasulullah umatnya dititipkan kepada Allah semata agar berkumpulnya umat seluruh umat Rasulullah di dalam syurganya Allah dengan dikasih satu bulan yang luar biasa yang istimewa yang di bulan tersebut Allah berikan curahan besar yang pertama rahmatnya Allah diturunkan di fase kedua matfirah ampunan Allah diberikan yang ketiga Allah jauhkan kita dari siksa api neraka keistimewaan ini tidak diberikan kepada Nabi sebelum Rasulullah SAW mereka para anbiya ada yang berpuasa yang ibadah sama berpuasa sama mungkin ada yang puasanya satu tahun penuh ada yang satu tahun berselingan namun Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah meminta sesuatu kepada Allah dengan apa yang dilakukan di dalam ibadahnya Nabi Musa dihadapan Allah harapan pahala besar yang Allah berikan kepada Nabi Musa Allah menjawab ya Musa sesungguhnya apa yang kau lakukan belum seberapa dengan umat di akhir zaman yang dimana umat tersebut aku berikan keistimewaan dari sesosok seorang Rasul seorang Nabi umatnya disayangi oleh Nabinya dicintai oleh Rasulnya dia adalah umat Rasulullah s.a.w. apa yang mereka lakukan ya Allah mereka melakukan ibadah puasa di dalam satu bulan lamanya sedangkan aku bertahun-tahun ya Rok kata Nabi Musa mereka dalam satu bulan berlimpah ruah aku berikan semua yang dia minta ya Allah seberapa besar istimewa umat tersebut apakah dia besar-besar katanya tidak wahai Musa mereka sederhana kecil pernah tahu Nabi Musa saya mau tanya ini sudah pernah tahu kisahnya Nabi Musa belum belum lama tahun berapa gitu tongkat Nabi Musa ditemuin tongkatnya ditemuin panjangnya 13 meter panjangnya orangnya semangat itu yang namanya tongkat imma sepinggang imma sedada ini ini tongkat kita khusnodhan sepinggangnya Nabi Musa berarti kurang lebih Nabi Musa itu tingginya 26 sampai 27 meter sama kita jauh jauh ketemu orang yang begitu habis kita diinjak betul betul kan wa subhanallah apa yang yang diamalkan oleh Nabi Musa di dalam ibadah nilainya tidak seberapa pahala besar semelainkan umat Nabi yang hanya berpuasa satu bulan penuh sampai dikatakan oleh Nabi Musa ya Allah jika umat tersebut begitu istimewa maka jadikan aku umatnya Rasulullah Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam kita yang udah jadi umat Nabi yang ngalamin Ramadan blow on tau blow on kurang pinter itu bahasa baiknya dah kalau bahasa Jakarta ma tolong betul gak saya mau evaluasi evaluasi Romabon kemarin kita nih boleh gak kalau ngomongin kawin mas ini geskolot baik betul kan semuanya orang tua mau ngomongin kawin apa mau dinasehatin kawin udah kepala tanggung gak dinasehatin hatinya kumaha yang baik yang baru nikah mana pengantin yang itu suaminya orang mana orang kerawang kok tau loh orang kuningan kerjanya di kerawang lo kerawang dari mana satu desa pacar lima langkah apa jodoh lima langkah gapapalah irit modal ini malam pertama ya nikahnya kapan tadi pagi ini malam berarti malam pertama percuma gak bisa bikin apa-apa apalagi kamar samping kamar mertua krekek dikit banget saya doain aja ya mudah-mudahan segala kekurangan jadi kelebihan segala kelebihan kesempurnaan insya ada rezeki dikit nikmatin rezeki banyak syukur syukur tapi juga gitu jangan cuman saat ini doang serai-sayangnya cintanya ya terus a-a sampai pakai tongkat sampai aki-aki cintain terus kenapa laki-laki itu butuh juga perhatian perempuan bukan hanya perempuan yang membutuhkan perhati walaupun lebih banyak seorang perempuan itu yang lebih banyak diperhatikan pak model kayak kita kan bodo amat lo mau bagaimana sih bodo amat kan begitu kenapa karena emang hidupnya begitu aja awal kawin sampai gini hari dandan kagak demok bikin sumpo cium dikit berminyak undus lagi bau topo bukan orang sini bukan sang saya tanya bapak istrinya orang mana pemulihan kata-kata gini ibu bapaknya dirahmati oleh Allah ramadhan ini karantina untuk seseorang yang beriman kemarin corona ada karantina enggak ada enggak ada jangan keluar lockdown enggak boleh keluar kenapa kalau keluar nanti kenapa-kenapa istirahat at home betul ya kalau orang yang melanggar apa yang diberikan sesuatu perintah jika dia melanggar pasti nantinya kenapa-kenapa betul enggak satu desa ditutup semuanya pakai portal enggak ada boleh yang keluar kenapa wabah ada satu wabah kalau keluar nanti terkena virusnya dampaknya luar biasa jadi lebih baik dengerin apa yang dikatakan diem di rumah enggak keluar masih nyayel juga keluar kenak positif kalau dulu perempuan ngeliat positif senang kemarin ngeliat positif di arah Ramadan telah pergi masuk ke bulan syawal yang dilihat apa bukan baju barunya bukan kerudung baru bukan sorban baru bukan apa yang kita pakai baru melainkan ketaatan kita diperbaharui dan keimanan ditambahkan dengan tambah pembaharuan ini yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. kadang kita ini suka terbalik bukan berarti Ramadan telah pergi selebihnya Ramadan aman sudah kita sudah kembali suci bukan berapa detik langsung bikin dosa contoh lagi saya berkali-kali saya mengatakan saya contoh saya mau bikin kopi saya enggak punya cangkir kira-kira ibu bapak ngasih pinjem enggak buat saya saya pinjem cangkir kok lo mikir lo cuman cangkir doang kasih enggak saya bikin kopi pakai cangkir ibu sama bapak yang saya pinjem yang namanya kopi kan berantakan kotor besok saya pulangin dalam keadaan kotor kesel apa enggak ya kesel orang dikasih bersih masak dibalikin kotor begitu pun keinginan Allah karena ini pun keinginan Nabi salallahu alaihi wassalam maka saat kita terlahir ke dunia dalam keadaan suci kembali kepada Allah dalam keadaan suci ini keinginan makanya Allah hadiahkan ramah di dalam ramadhan ada malam laylatul malam lebih baik daripada malam seribu bulan kebayang seribu bulan lu pakai kalkulator lu hitung seribu bulan itu berapa tahun kurang lebih 83 setengah tahun umur kita ibadahnya terhitung di dalam di dalam satu waktu dapat kita sholat kita ibadah dapat laylatul kadar dihitung pahalanya selama 83 setengah tahun cuma satu waktu siapa yang dinyangka umur kita sampai 83 tahun ini hari kita seger sehat buah bukan main mungkin ini malam kepleset pak mungkin apa enggak siapa yang tahu umur tunjuk tangan bib saya masih lama gak ada yang yakin besok subuh kita masih bangun besok pagi kita masih bisa sehat belum tentu inilah keinginan Allah ramadhan diberikan untuk umat nabi untuk memperbaiki kehidupannya dia kemana di akhirat nabi sallallahu alaihi wassalam pernah berbicara kepada sayyidah abdullah bin umar hai umar lelahlah capek pasti bakal capek kehidupan kita di dunia capek kita ibadah dihadapan Allah wajar ini dunia agar dapat kesenangan dimana di akhirat gak ada hidup di dunia gak capek gak ada semuanya capek ibadah capek baca quran capek majlis taklim capek berbuat baik malas ini semua amaliyah yang Allah berikan lewat nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam kita kalau diukur sama nabi ya gak ada apa-apanya kita sampai Allah sampai salah satu ulama menyatakan jika dari zaman nabi adam sampai akhir zaman orang berkumpul ibadah semuanya dengan husu ibadah dengan husu empat rokaat husu wallahi jauh lebih baik satu rokaat kehusuannya nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam beda kita menabi doanya nabi apa ya Allah kumpulkan kami bersama umat kami kelak di dalam syurgamu ini doanya nabi makanya ramadhan diberikan kepada kita semata Allah mengabulkan mengiakan mengaminkan doa nabi agar kita semua dikumpulkan di dalam syurga firdaus ini keinginan nabi coba kita lihat lagi doa nabi di bulan ramadhan gak kelar-kelar banyak luar biasa udah dibilangin umat rasulullah kalau dari dari asar sampai maghrib jangan keluar diem di rumah tambahin ibadahnya tuh kencangin lagi ibadahnya nikah gak lu keluarin motor lu keliling-keliling ngapain lu ngapain itu ajaran siapa ngabuburin aku siapa yang ngajarin ngabuburin kadang bisa bikin dosa contoh bapak keluarin motor sama ibu jalan ngapain beli takjil iya begitu jalan sampai depan gang ngapainnya ujang baru beli motor motornya turun dari mobil eneng ngomong ak ujang beli motor baru tuh ak duitnya dari mana ya ak dosa tuh suudhon aja rejeki orang dihitungi ini manusia ada lagi tetangga dia baru beli emas sampai sikut iya iya aja sih orang gue yang ngomong sih biarin aja sih sampai sikut begitu dia lagi pakai mau dibuka lagi nyocokin mau dibuka tak dulu deh nyapuk dulu habis itu sekalian mandi ini perempuan niatnya begitu tetangga lewat emang ini orang super ini yang punya rumah yang pakai gelang ini super baik sama tetangga kalau lewat bu mampir neng mau kemana pasti begitu itu waktu karena pakai emas lewat sambil nyapuk nih bu mampir bu gimana kabar bu mau kemana neng jadi bahan omongan hmm sombong mentang-mentang pakai gelang banyak bu lagi nyapuk sambil menenggorgin kita biar dilihat tuh emasnya ah jadi dosa lagi aja betul belum lagi melihat di jalanan apalagi ketemu gua begitu asar ketemu gua eh habib riti eh itu hidungnya bisa bagaimana begitu ya panjang lagi pak coba bisa kebayang nabi mengatakan umatnya nabi ini dia gak sadar begitu sampainya kadang manusia ini umatnya nabi hamba Allah ini kadang dia merasa dirinya puasa betul baik sempurna padahal dia cuma nahan lapar ramah haus ibadat nol terhitung nol gak ada kenapa nabi sudah mengajarkan asar sampai ketemu maghrib baca tu baca tu baca tu asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udhubika Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ini diajarkan kita sama nabi perbanyak dari asar sampai maghrib ini yang dibaca doa disitulah doa kita pasti akan diijabah sama Allah kita ngejalanin gak tuh kemarin bodo amat kadang manusia ini suka harus ditempeling kadang manusia ini kadang suka harus ditampol pakai apa pakai bahasa yang baik bukan dengan pakai krilaku ya dengan bahasa yang bagus tegurannya begitu datang bulan syawal kita nih seenak-enaknya ibadah padahal pelajaran banyak banget bangun tengah malam sahur bib saya selama satu bulan gak sahur bib bukan masalah kuat apa enggaknya tapi di dalam sahur itu ada keberkahan kata nabi orang sekedar minum air satu teguk hanya makan satu butir kurba berkah dapat berkahnya puasa dapat berkahnya ramadhan bukan dikira kita nih kuat aja tanpa sahur juga ambil keberkahannya tengah malamnya bangun kalau juga gak mau sahur minum doang selesai baca tuh sholat tahajudnya sholat taubatnya hidupin malamnya kan bisa begitu kan bisa gak sampai sekarang masih bangun tengah malam ngapain oh emang bangun tengah malam cuma kencing keluar masuk lagi padahal itu kan alarm dari Allah alarm itu beker buat kita agar apa bangun diberikan kita kebelet pipis saat kebelet pipis kita masuk kamar mandi iya sekalian dong lepas buangnya lepas hajatnya ambil air wuduhnya sholat dua rokaat yang penting istiqamah ini diajarin kita jadi bener gak kalau kita ini blow on saya gak salah kan termasuk saya bukan berarti saya orang yang paling benar bukan bukan berarti saya juga orang yang paling soleh enggak saya punya harapan apa yang saya sampaikan ini Allahumma dijalankan saya bisa masuk dapat pahala dari apa yang kalian jalankan begitu pun dapat melamatkan saya kelak di yomel kita kan berusaha ingin bersama-sama menjadi orang baik kita gak mau saya jujur saya gak mau cuma kumpul di pemulihan aku lihat saya gak mau saya kumpul begini doang saya gak mau saya kumpul maunya apa dunia saya berkumpul di akhirat saya kumpul kalau semuanya cuma nafsi-nafsi ya Allah bukan berarti orang yang tatuan rambut gondrong dia orang yang paling berlangsak bisa jadi orang yang pakai imam pakai jubah masuk neraka lebih duluan karena orang yang dibangkitkan saat dimana di yomel qiyamah yang kedua yang pertama adalah mujahid misabilillah orang yang mengatakan dirinya mati syahid yang kedua dibangkitkan adalah seorang ulama ulama yang dinampaikan yang dibangkitkan di padang masyar kedua ulama ditanya sama Allah hei hambaku apa pekerjaanmu saya mengabdi kepadamu ya Allah saya menyampaikan sebaran ayat termanmu apa yang dijalankan oleh rasulullah saya sampaikan kepada mereka malaikat ngomong bohong dia mencari keuntungan dunia untuk menggapai dunia dengan gemerlang sorga apa enggak dia orang kira-kira neraka kita makanya jadi ibu sama bapak paling enak cuman dengerin doang mau jalanin buka agama aku maha yang baik nah saya yang menyampaikan saya enggak ngejalanin dosanya kan dobel ini sekira-kiranya kira-kira setiap orang manusia ini punya keterbatasan betul padahal enggak ada manusia keterbatasan di dalam ibadah siapapun dia apapun yang dijalankan amalia baik atau buruknya semua pahalanya sama semua apa yang disampaikan apa yang diberikan dosa sama saya mau kasih amalia hidup enak berat timbangan enggak pakai modal enggak pakai tenaga mau apa enggak emang manusia dikasih amalia yang enggak capek enggak pakai modal mau giliran sholat pahalanya jelas oke saya mau kasih amalan berat timbangannya pahalanya besar enggak pakai modal mau apa enggak mau apa enggak senyum lo disuruh senyum malam rangut lo senyum senyum ini amalianya ringan enggak pakai modal enggak buang tenaga tangan enggak ikut campur sampai begini enggak senyum ini adalah satu amalia yang dimana timbangannya jauh lebih berat dibanding ibadah kita seribu tahun tetang gak lewat senyum bu pak senyum nabi lihat bukan berarti kita kalau ketemu orang pak apa kabar bu apa kabar bukan itu berarti itu basa-basi bukan nyenengin nyenengin nabi kalau ketemu ahlanus'alam kifil hal bukhir sehat alfiyah itu nabi kalau ngomong bukan berarti kata orang sakit mana kabar sakit ini encok ini pegel kita sakit gimana juga tutupin tutup kalau lagi dalam keadaan sakit ketemu orang bukan berarti saya gak bisa senyum maafin karena saya lagi sakit enggak begitu senyum ungkapannya baik bahasanya santun nih Romabang pergi syawal datang meninggalkan kita Romabang yang pertama nisan ini ketergantungan kita jaga nisan kenapa saat ini kita punya apapun yang kita jalankan semua anggota tubuh kita tergantung apa yang kita keluarkan jajal besok bangun tidur bilang ya Allah saya janji kepada kepadamu hari ini saya tidak akan pernah mau bermaksiat kepadamu ini anggota badan semua bakal lurut apa dengan nisan kita kita mau maksiat eh gue tadi udah janji ini yang pertama yang kedua badan ini badan kita nih jangan diajak buat maksiat jangan jangan ajak yang baik silatur rahmi makanya syawal ini kan identik dengan silatur rahmi jangan sampai kita sebagai manusia yang ada di dalam doanya malika jibril alaih salatu wassalam dihadapan nabi muhammad salallahu alaih salam doanya apa tiga doanya malika jibril ya Allah ya Rasulullah jangan kau jangan tolak aminkan doaku apa ya jibril baik aku akan aminkan apa doanya malika jibril ya Allah jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang berhakat kepada orang tua ini doanya malika jibril nabi jawab amin ini keadaannya baru selesai khatib di dalam idul fitri doanya malika jibril ya Allah jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tua kita ibadah enak ramadhan bagus hatam berkali-kali tapi orang tua jahat luar biasa percuma nol gak akan dihitung dihadapan Allah yang kedua ya Allah jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya terasa halo oi natro oi ibadah siadayah bu 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 durhaka gak mas suami itu kan kata lu kalau kata laki itu gimana durhaka gak pak ayah lu matah kalau suami yang durhaka hadisnya gak sampai situ hadisnya cuma sampai istri yang durhaka maaf karena di sorga paling banyak laki apa perempuan pak laki apa perempuan pak perempuan lu gak mau gue belain nabi mengatakan di neraka paling banyak laki perempuan perempuan nabi yang ngomong bukan saya maaf nabi yang ngomong ngajarin kita biar sadar yang perempuan sadar paling banyak siapa di sorga laki maaf maaf kenapa lihat muka-muka teraniaya muka-muka batin enak juga dong jadi laki siapa bilang saat di dunia pekerjaan perempuan paling susah iya paling capek iya urusin suami iya urusin anak iya rumah tangga iya tapi lihat nanti diomil kiamah pertanyaan bertubi-tubi akan disampaikan daripada Allah kepada seorang suami kenapa anakmu tidak ibadah kenapa istrimu tidak ibadah kenapa kenapa dan kenapa semua yang ditanyakan adalah suami istri sambil makan kuaci kau tanya aja ya Allah begitu lu jangan dikira enak hidup di dunia lu senang-senang aja makanya perempuan itu akalnya cuman atuk pak perasaannya sembilan kalau kita akal sembilan perasaan atuk makanya dikit-dikit perempuan apa-apa perasaan cetek banget air matanya gampang banget netes kenapa karena ulama mengatakan perasaan wanita itu ibarat cermin ibarat perempuan kalau kenapa hatinya atau perasaannya diibaratkan cermin hatinya subhanallah pak bapak pernah pernah punya cermin di rumah punya bagus gak kalau kita baru beli bagus ya kita ngaca sempurna coba waktu kaca jatuh hancur gak bisa gak balik semula muat disusun petep pasti akan ada bekas begitu juga perasaan perempuan kalau dia sudah disakiti pasti gampang memaafkan tapi ingat luka dia gak akan pernah hilang ini perempuan diam survei membutihkan eng eng bapak ada istri kan di rumah pak bangun tidur ngaca keluar kamar mandi nah dan dan pakai kerudung sarapan enggak boleh survei juga boleh dilihat kalau lagi ada istri sarapan mejanya ada kaca pasti dia ngaca di meja pak sekalipun tuh kaca burem betul pak selesai sarapan mau keluar rumah nengok ke jendela pakai helm naik motor belum jalan nih pak ampun merah tengok tengok sebelah mobil betul gak tapi saya juga pengen bilang sama bapak bapak tolong kalau ada perempuan naik motor di depannya usahakan dijauhkan pak kenapa karena sen kanan belok kiri sen kiri belok kanan perempuan kenapa karena memang sepionnya gak pernah lihat ke belakang pak sepionnya ngedoa pak mana mukanya saya usut punya usut saya cari tahu kenapa ini perempuan kok doyan banget sama kaca sampai sepion saya coba telah kenapa perempuan itu gak pernah mau melihat ke belakang sepion yang melihat wajahnya karena perempuan itu pak ternyata yang dicari bukan masa lalunya yang dikejar adalah masa depannya pak paham ya paham ya itu perempuan perempuan gak bakal cari masa lalu bapak seorang hampir jadi suami calon suaminya dia gak bakal cari tahu bagaimana latar belakangnya siapa orangnya mau gimana bodo amat yang penting saya sama dia hidup ke depan bakal bahagia kenapa 20 betul kan betul gak bu betul gak kok lo ragu-ragu jawabnya betul tapi ternyata enggak belum sabar doanya seorang istri akan menembus langit dan cepat untuk dikabulkan doanya untuk rumah tangganya amin ya rabbi saya pengen lama-lama tapi setelah ini saya carak lagi dicik hirup ah dicik hirup saya minta minta maaf mudah-mudahan pamulihan gak bosan ngundang saya lagi saya lagi bingung pamulihan kalau diukur-ukur udah 20 kali lebih saya masuk pamulihan ya lu gak bosan ngeliat gue lagi ngeliat gue lagi gak hidungnya tetap sama kok mudah-mudahan kita terus-terusan kita bisa kumpul dunia dan akhirat amin ya rabbi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wa bihamdika wa syahadu ala ilahi la angta astagfiru kawatubilai demikianlah cerama yang habib abdullah rifqi alaihidr sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi barokah di dunia dan akhirat amin amin ya rabbi alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati